Kadang, ketika kita berhenti mengejar dengan terlalu keras, kita mengizinkan diri kita untuk melihat jalur yang baru, jalur yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Kita menyadari bahwa ada kebahagiaan dalam ketenangan, kepuasan dalam proses, dan keberlimpahan dalam rasa syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Jadi, mari kita mengubah paradigma kita tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Bukanlah tentang mencapai titik tertentu dalam waktu yang ditentukan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani perjalanan ini dengan penuh kesadaran. Pernahkah kita memperhatikan bahwa seringkali momen paling berharga dalam hidup kita adalah momen di mana kita merasa sepenuhnya hidup. Saat kita merasakan kehadiran sejati dalam momen sekarang. Itulah kebahagiaan sejati. Kesuksesan sejati adalah ketika kita menghargai proses. Ketika kita belajar dari kegagalan, dan ketika kita tetap teguh meskipun menghadapi rintangan. Keberanian untuk terus maju dalam keadaan tak pasti adalah sebuah bentuk kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi, mungkin saatnya kita memberi diri kita isin untuk merangkul segala sesuatu yang datang kepada kita. Isinkan kebahagiaan dan kesuksesan untuk menemui kita. Bukan sebagai hasil dari pengejaran yang tak pernah lelah, tetapi sebagai hasil dari penerimaan akan keadaan yang ada. Mungkin dalam memberi diri ruang untuk bernafas, kita akan menemukan keindahan yang tak terduga. Dan mungkin, hanya dengan melepaskan obsesi kita akan kesuksesan dan kebahagiaan, kita akan menemukan kedamaian yang sejati dalam keadaan yang ada. Mungkin, yang kita butuhkan hanyalah melepaskan kendali, merangkul ketidakpastian, dan membuka diri untuk keindahan yang ada dalam momen-momen yang sederhana. Saat kita melihat sekeliling, kita akan menyadari bahwa kadang-kadang kebahagiaan dan kesuksesan sejati ada di depan mata kita, menanti untuk ditemukan di dalam momen-momen yang penuh makna.